Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kalil Kaumas, atau biasa dipanggil Gus Yakut, kian memanas. Sebelumnya, Gus Yakut mengatakan bahwa masyarakat harus memilih pemimpin dengan cara yang rasional. Dia menyarankan masyarakat agar tidak terbuai dengan pemimpin yang suka menebar janji atau omongan manis. Terkait pernyataan itu, PKB merasa tersinggung. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut sebagai Menteri, Gus Yakut tidak seharusnya cawe-cawe dalam ranah politik. Hal tersebut disampaikan Jazilul pada Minggu 1 Oktober 2023. Dia menilai sikap Gus Yakut itu sangat mirip dengan buzzer dan provokator. Jazilul disebut akan memberikan sanksi disiplin kepada Gus Yakut jika tak ingin menarik omongannya. Menyikapi hal ini, Gus Yakut tetap bersikap santai dan menghormati Jazilul. Namun dirinya berkomitmen agar mencabut omongannya itu. Yang menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU. PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa bersinggungan dengan politik. Terima kasih telah menonton!